Bersama Ijong, Irfan Hakim yang juga memiliki anak kembar perempuan bernama Rakana Hakim dan Raina Hakim tentu menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Dan kebahagiaan itu termasuk juga Irfan rasakan ketika ia bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama anak kembarnya serta dua anaknya yang lain. Bagi Irfan, memiliki anak kembar diakui sangat istimewa, terutama sekali jika ia mengantarkan mereka ke sekolah atau liburan bersama-sama. Yang baru-baru jam satu malam mereka sudah tidur. Nah tapi bedanya kalau kemarin keluar kota, perjalanan bareng, di mobil, apalagi gue nyetir, udah gitu nginep di hotel, misalnya satu kamar. Akhirnya ya interaksinya lebih intens lagi, hampir berapa kali 24 jam. Jadi lebih seru gue, lebih mengenal karakter anak gue satu demi satu, anak gue juga seperti itu, lebih deket sama orang tuanya. Gak ada istilah menebus waktu karena itu gak bisa ditebus buat gue. Karena hari per hari anak itu berbeda, gak bisa. Hari ini kita gak nemenin, ditebus deh, ntar nemenin, enggak. Tapi maksud gue, sebisa mungkin berapapun waktu yang kita miliki harus untuk anak. Jadi sisa waktu gue dari bekerja, ya untuk anak-anak, buat keluarga. Dan anak-anak tahu banget. Ketika gue gak bareng mereka, pasti gue lagi bekerja. Ketika gue udah selesai bekerja, pasti warna mereka. Dan mereka tahu itu. Gue selalu ngantri mereka ke sekolah, gitu. Kalau pulang kerja sih gak mungkin ya, gue sekarang udah nyampe rumah jam satu malam, mereka udah pasti udah tidur. Nah tapi bedanya kalau kayak kemarin keluar kota, perjalanan bareng, di mobil, apalagi gue nyetir, udah gitu nginep di hotel, gitu. Maksud satu kamar, akhirnya ya interaksinya lebih intens lagi, hampir berapa kali 24 jam. Jadi lebih seru gue, lebih mengenal karakter anak gue satu demi satu. Anak gue juga seperti itu, lebih dekat sama orang tua. Gak ada istilah menebus waktu karena itu gak bisa ditebus buat gue. Karena hari per hari anak itu berbeda, gak bisa. Hari ini kita gak nemenin, ditebus deh. Tentang menengah, tapi maksud gue sebisa mungkin berapapun waktu yang kita miliki harus untuk anak. Kalau gue sih, gak jadi sisa waktu gue dari bekerja, ya untuk anak-anak buat keluarga. Dan anak-anak tahu banget. Ketika gue gak bareng mereka, pasti gue lagi bekerja. Ketika gue udah selesai bekerja, pasti bareng mereka. Dan mereka tahu itu. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama saya di Insert Pagi. Siapa yang tidak mengenal seorang presenter sekaligus juga punya radio bernama Bayu Oktara. Nah, Bayu Oktara ini lagi happy-happy-nya banget, pemirsa. Karena sang istri yang bernama Elsie dikabarkan sedang berbadan 2. Oh, sorry, bukan 2. Bahkan 3. Karena dikabarkan Elsie ini istri dari Bayu Oktara sedang hamil. Anak kembar yang usia kehamilannya sampai dengan sekarang adalah 11 minggu. Selamat untuk Bayu Oktara dan juga Elsie. Nah, selain itu juga kalau ngomongin soal anak kembar, ada seorang Jonathan Frisney yang akan bercerita mengenai suka dukanya memiliki anak kembar. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Kebahagiaan Tia Datara melingkupi benak Bayu Oktara saat ini. Ya, Elsie istri tercintanya rupanya sudah hamil dan kini usia kehamilannya telah memasuki minggu ke-11. Bayu mengaku sangat senang dengan kehamilan istrinya karena menurut hasil pemeriksaan dokter kandungan, Elsie istrinya bakal melahirkan anak kembar. Dan walau calon anak kembarnya bukan kembar identik, pria 38 tahun ini mengaku sudah siap menyongsong kehadiran buah cintanya tersebut. Ya, Alhamdulillah, jadi setelah kita, yang pertama kan sudah 9 tahun umurnya Ciara, terus kemarin kita cek dokter, istri saya lagi hamil, Alhamdulillah sudah 11 minggu sekarang. Ya, doain aja mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan lancar, karena kemarin cek ke dokter, katanya kembar. Senang banget, senang banget, karena sudah lama nunggunya. Kalau kemarin kata dokter sih, ini kembarnya nggak identik, jadi dipisahkan dinding yang tebal, ada dua placenta. Kemungkinan besar mudah-mudahan insya Allah kalau diizinkan cowok-cewek. Berkaya, dipercaya untuk langsung punya dua, ya senang banget sih, senang banget, Alhamdulillah. Bila tak ada aral melintang, Elsie istri Bayu diprediksi dokter akan melahirkan pada Juni 2017 mendatang. Dan karena proses persalinan terbilang masih cukup lama, Bayu dan istri pun belum menyiapkan segala keperluan untuk calon anak kembarnya itu. Hanya saja untuk urusan nama, Bayu mengaku memang sudah menyiapkannya, yaitu dua nama untuk anak perempuan dan dua nama untuk anak laki-laki. Mudah-mudahan sehat hamilnya, terus proses melahirkannya lancar. Insya Allah nanti awal Juni, kalau nggak ada halangan, due date-nya di tanggal di situ. Belum, belum. Nanti kalau udah lewat 4 bulan deh, baru pikirin siapin ini itu. Tapi nama sih udah. Tapi nggak boleh diomongin. Belum, kita siapin dua cowok, dua cewek. Bagi Bayu, kehamilan istrinya saat ini memang sudah sangat lama dinantin-nantikan, karena dirinya sudah tak sabar ingin memiliki anak lagi. Bayu sendiri telah dikaruniai seorang anak yang kini berusia 9 tahun dari pernikahan dengan istri sebelumnya. Kakaknya udah tahu, udah dikasih tahu. Terus dia senang banget. Awalnya dia senang, terus begitu dikasih tahu kembar, dia makin senang dan udah latihan-latihan tuh, gendong. Pak, aku nggak bisa gendong dua, gimana nih? Aku nggak bisa. Nanti ngurusnya kalau kamarnya jangan deket-deket aku ya, kalau dua nangis aku pusing, bingung. Kayak gitu-gitu sih. Karena udah 9 tahun dan dia juga kepengen banget punya adik. Udah diajarin pelan-pelan supaya nanti mau sharing, karena perhatiannya mungkin nggak buat kamu aja nih ke depannya. Nanti kalau udah ada adik, adiknya ada dua lagi. Jadi memang ya mau nggak mau harus belajar sharing. Memiliki anak kembar sudah barang tentu merupakan anugerah yang tak terhingga bagi para orang tua. Begitupun bagi jenatan Frizi. Sejak memiliki anak kembar Zack dan Zoe, pria 34 tahun ini senantiasa dibalut kebahagiaan. Ijong, sapaan jonatan Frizi bahagia mempunyai anak kembar. Karena di setiap momen perkembangan Zack dan Zoe, dirinya tak pernah lepas untuk memantau masa-masa tumbuh kembang mereka bersama adik barunya yang bernama Zain. Itulah mengapa kemudian Ijong serta Dena istrinya enggan menggunakan jasa pengasuh bayi agar mereka bisa memetik suka duka dalam mengurus anak kembar. Kalau yang kecil perkembangannya lucu banget gitu. Aku jatuh cinta banget sama yang kecil gitu. Dan nggak nyangka aja kalau bakal selucu itu gitu. Ya aku suka banget sih sama dia. Kalau yang kembar ini kan dia udah dua tahun gitu. Mungkin kita sibuknya karena banyak kegiatan. Ada syuting, ada sekolah, pre-school. Terus ada swimming, belajar berenang juga gitu. Nah itu sibuknya sih di situ. Tapi kalau masih baik, kita lagi menikmati banget ya. Apalagi yang baby ini kita nggak pake babysitter. Kita urus sendiri berdua. Jadi tidurnya juga sama kita ya di tengah-tengah gitu. Lucu banget sih. Ya bisa sih semuanya di bagi-bagi perhatian. Semuanya harus dalam perhatian sama. Jadi kalau misalnya pada saat aku lagi syuting sinetron, Dena itu pokoknya ada apa-apa pasti nanya sama aku. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi kita memang semua keputusan itu bareng-bareng. Jadi apapun yang mau dilakuin sama anak-anak atau tanpa anak juga kita harus bareng-bareng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!